Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ahli Parlimen Pengerang Azalina Othman Said mengesahkan beliau masih penasihat khas undang-undang dan hak asasi manusia kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabriyakov. Beliau menyatakan demikian sesulan laporan sinar harian yang memetik sumber bahwa ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO itu telah meletakkan jawatan sebagai penasihat khas Ismail Sabri semalam. Saya ingin mengesahkan bahwa setakat 31 Ogos 2022, saya masih berkhidmat sebagai penasihat undang-undang dan hak asasi manusia kepada Perdana Menteri katanya dalam catatan di Facebook pagi ini. Beliau turut mengambil peluang untuk mengucapkan Selamat Hari Merdeka yang ke-65 dalam catatan itu. Azalina membuat kenyataan ini. Selepas 4 hari menegur, Ismail Sabri berhubung pengekalan Idrus Harun sebagai Peguam Negara. Dalam takdimat khas anjuran UMNO pada Sabtu, susulan pemenjaraan bekas Perdana Menteri Najib Razak pada 23 Ogos, beliau berkata kuasa Peguam Negara adalah sangat besar dan tidak boleh dipertigaikan. Sesiapa yang jadi Perdana Menteri akan melantik orang dia untuk jadi Peguam Negara tambahnya. Komen Azalina itu mendapat kritikan daripada ahli parlimen DAPI, beruas Ngekoham, naik Presiden Bersatu Razzi Jidin dan Ketua Pemuda PAS Ahmad Faddi Syari. Menurut mereka, komennya itu bercanggah dengan seruannya sebelum ini agar pembaharuan dilaksanakan di Jabatan Peguam Negara serta membuktikan bahawa UMNO dan Barisan Nasional BN mempunyai kawalan atas penjawat awam. Thomas Fan, daripada kumpulan pemerhati pilihan raya bersih, turut mengkritiknya serta mengulangi perlunya pendakwa raya bebas dan tidak tertakluk kepada pengaruh cabang eksekutif kerajaan. Azalina dilantik sebagai penasihat khas Perdana Menteri pada 2 Oktober tahun lepas. Beliau melepaskan jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat pada 23 Ogos tahun yang sama seminggu selepas Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Timbul spekulasi pada masa itu bahawa beliau akan dilantik sebagai Menteri oleh Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih. 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 Terima kasih.